Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik, 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, dalam versi novel, bagian 57, Kenshin yang di acara pernikahan, bersama Kaori ceweknya, saat itu Kenshin bilang ke Kaori, eh Kaori aku tak ke kamar belakang sebentar ya, kamu tunggu di sini, Kaori menjawabnya, dengan mengiakan, namun sesaat kemudian, ketika Kenshin kembali, dilihatnya Kaori, lagi foto bersama banyak orang, mereka berdampingan, bahkan di sampingnya Kaori, ada laki-laki yang ikut serta, melihat hal itu, Kenshin menunggu saja, ia memperhatikan, sambil ia berjalan mendekat, Kaori langsung melihatnya, dan segera menghampiri Kenshin, Kaori pun bilang, saya kenalin nih teman-temanku, teman sekolahku dulu, ternyata mereka juga, diundang pula ke sini, oh ya kalian ini kenalin juga ya, ini dia cowokku, teman-temannya Kaori terkejut, ternyata Kaori sudah punya pasangan, begitu halnya laki-laki yang di situ, tak menyangka sekali, kalau Kaori sudah punya pacar, rasa cemburu pun menghinggapi, baru saja mau pendekatan, malah Kaori punya cowok sendiri, meskipun demikian, mereka saling berkenalan, teman-temannya Kaori berbisik di hati, tapi aneh juga Kaori ini, masa pilih cowok nggak gaul gini, padahal dirinya cantik, tapi cowoknya berpakaian tak menarik, cakep sih iya, namun penampilannya tak serasi, mereka bergumam di hati, melihat Kenshin di depannya, sedangkan Kaori tak mengerti, apa yang dipikirkan temannya, lalu kemudian, acara sudah mulai, berada di sesi terakhir, para tamu-tamu terlihat akan foto bersama, mereka menghampiri kedua mempelai, satu persatu berjalan bergantian, Kenshin dan Kaori melihatnya, tentu saja Kaori langsung bicara, saya habis gini kita kesana ya, kita juga foto kayak mereka, Kenshin menjawabnya, iya Kaori nggak apa, tapi tunggu belakangan aja, itu kan masih ramai sekali, Kaori mengiakan, setelah beberapa waktu, yang ditunggu pun tiba, Kaori dan Kenshin berjalan ke depan, menuju panggung utama, untuk menghampiri yang punya acara, ketika sampai hampir mendekat, secara tak diduga, Sirena dan Yudis pun datang, ingin foto bersama, mereka naik panggung itu, demikian halnya Kenshin, yang bersama Kaori, jadinya, antara mereka pun saling melihat, Kenshin langsung disapa temannya, temannya Sefa itu bertanya, lo Kenshin kabarmu gimana, lama kita nggak bertemu, demikian dengan Rena, yang disapa temannya juga, Selfie itu berkata, lo kamu Rena makin cantik aja, gimana nih kabarmu, mereka pun saling berpelukan, jadinya Kenshin dan Rena itu, sama-sama berdekatan, karena Selfie dan Sefa, adalah kedua mempelainya, mereka yang punya acara, lalu saat itu, Kenshin bersalaman dengan Sefa, Rena bersalaman dengan Selfie, hingga keduanya saling melihat, kemudian mempelai pria bicara, ini kenalin Selfie, teman sekolahku dulu, namanya Kenshin, Kenshin pun tersenyum, begitu pula sebaliknya, Selfie itu bicara, loko sama ya, yang datang ini juga teman sekolahku, kalau gitu kenalin juga sayang, ini temanku yang namanya Rena, si Rena pun tersenyum pula, lalu Rena tiba-tiba menyapa, mas Kenshin datang kesini juga, Kenshin menjawab, iya mba itu sama temanku, dan Sefa pun bertanya, ia bicara pada Kenshin, jadi mba ini kenal kamu, wahko sangat kebetulan, Selfie pun juga terheran, lalu Yudis pun datang, karena merasa cemburu, ada Kenshin di situ, Kenshin pun kemudian bilang, ayo Kauri sini katanya foto bersama, Kauri pun mendekat, sambil Kenshin memperkenalkan, ini Sefa kenalin ceweku, namanya Kauri, Sefa pun langsung bicara, gua gak menyangka lu Ken, bisa punya cewek juga, cantikku lambaknya, Selfie pun melihat Kauri, tersenyum pula dirinya, kemudian acara foto pun dimulai, Kenshin dan Kauri di sebelah kanan, sedang Rena dan Yudis di sebelah kiri, mereka berfoto di panggung yang sama, saat foto diambil itu, si Rena terlihat melihat Kenshin, pandangannya ke sebelah kanan, kemudian mereka saling berucap selamat, Kenshin dan Kauri pun kembali ke belakang, sekalian mereka berpamitan, dan acara di pernikahan itu, sudah didatangi oleh Kenshin, kenangan pun diukir, bersama Kauri ceweknya, lantas Kauri bilang, say ntar kalau fotonya jadi, kamu minta satu ya ke temanmu, foto kita yang tadi, kayaknya itu bagus sekali, aku penasaran banget nih, Kenshin menjawab, iya Kauri ntar aku bilang kan, tapi kamu juga kenapa tadi, gak pakai handphone saja, Kauri menyahut, ya gak enak say, semua aja gak ada yang pakai handphone, jadi ya aku gak berpikir itu, tapi kayaknya emang fotonya ntar dibagikan ya, kan temanmu tadi berpesan, kalau sudah jadi ntar dikabari, Kenshin menjawab, iya benar Kauri aku baru teringat, dan mereka pun lalu keluar, menuju tempat parkiran, di saat yang sama, ada rombongan Yudis dan Rena, beserta teman-temannya, mereka yang semua punya mobil mewah, nampak memamerkan masing-masing, bahkan Yudis pun demikian, ingin pamer ke Kauri, kalau dia cowok kaya, punya mobil mahal, gak seperti cowok bersamanya, yang naik mobil biasa, Yudis mengira itu mobilnya Kenshin, padahal itu miliknya Kauri, yang hanya memakai mobil biasa, Yudis dan teman-temannya, yang sudah naik mobilnya sendiri, malah berhenti agak lama, di depan Kenshin dan Kauri, sambil mengeber gas mobilnya, yang bersuara khas mobil mewah, si Rena pun bicara, ia berkata pada Yudis, eh sayang kita jalan saja, itu ada yang mau keluar, namun Yudis berkilah, tunggu sebentar Rena, tempat pos parkir depan, itu kan lagi antri, jadi baiknya kita tunggu di sini, teman-temannya Yudis pun sama, menunggu pula di situ, sedang Kenshin dan Kauri, lagi terjepit di tempatnya, mereka tak bisa jalan, dan secara tidak langsung, Kenshin disuruh melihat depannya, yang semua berjejar mobil mewah, mereka teman-temannya Yudis malah keluar, lalu berdiri di samping mobil masing-masing, dengan santai sekali malah saling bicara, hingga Kenshin pun keluar juga, lalu menghampiri mereka, Kenshin kemudian bilang, mas dan mbak sekalian, tolong jalankan mobilnya sebentar, saya ini mau keluar, mendengar hal itu, salah satunya pun bilang, apa masnya kagak lihat itu, disitu kan lagi antri, jadi kami pun lebih baik disini, daripada mobil mewah ini, kena gesekan yang lain, kan jadi rugi kita ntar, masa antri dengan mobil biasa, itu kagak level, ini mobil mewah tahu, harganya miliaran, jadi kita harus hati-hati, lagian siapa suruh masnya, tadi parkir disitu, mobil kayak gitu aja parkir di tempat VIP, ini adalah parkir khusus mobil bergengsi, Kauri ada di dalam, ia belum mendengar, percakapan Kenshin dan orang di luar, apalagi Kauri sedang memutar lagu, jadi ia tak tahu, kalau orang-orang itu, sedang meremehkan Kenshin, di tengah hal itu pula, Yudis pun datang, tiba-tiba ia bicara, kalau lu gak sabar ingin keluar, bawa terbang aja mobil lu, mobil gak bermerek aja, pakai memprotes kita, apa lu gak malu, bicara dengan kita ini, Kenshin menjawab, ini bukan soal merek mobil, anda ini sudah menghalangi, malah pamer mobil segala, kalau mobil mewah, saya punya banyak di rumah, mendapati hal itu, Yudis yang dari tadi tak suka dengan Kenshin, ia pun terpancing emosi, lalu Yudis bicara, lu mau nantang gue lu, ayo kalau gitu gua ladeni, Kenshin pun tetap berdiri, langsung ia menjawab, siapa yang nantang lu, lu aja yang gak tahu diri, menghalangi orang di sini, jadinya Yudis pun hendak berkelahi, namun security disitu langsung bertindak, dua tiga orang langsung memisah, teman-temannya Yudis yang lain pun juga sama, mereka akan membantu Yudis, mengeroyok Kenshin di parkiran, namun hal itu segera digagalkan, oleh petugas keamanan, Kaori pun jadi tahu, kalau ada keributan di luar, begitu pula dengan Rena, lalu bagaimana kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di, selamat menikmati,